Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Saya menganggap BITKOM ini adalah BITKOM untuk negara, bukan untuk perorangan. Artinya apa? Ini menyangkut seluruh kebijakan nasional yang dikeluarkan dari dirjen maupun pengawasan dari pemerintah melalui Polri itu adalah untuk nasional. Jadi saya anggap BITKOM ini langsung bernama Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Jadi ini bicara negara, bukan bicara perarea atau perorangan. Masalah ini kan sudah lama, tadi mungkin Pak Daniel sudah sampaikan, termasuk Pak Dirbit juga sudah sampaikan, bahwa masalah ini kecil, Pak. Memang sangat kecil, bagi saya berkali-kali saya sampaikan sangat kecil. Tetapi kenapa yang kecil saja tidak selesai sudah dua tahun, Pak? Padahal kalau kita ngitung, berkali-kali saya sampaikan, umur ayam itu hanya 35 hari. Artinya setelah 35 hari itu harus selesai masalahnya. Kenapa berlalu-lalu seperti ini? Karena aturan-aturan dari Pak Dirbit, Pak Dirjen, tidak ditaati oleh mereka. Dimana kepentingan mereka itu beda dengan kita sebagai petra rakyat. Mereka sudah semua dianggapnya aman. Tetapi kita ini butuh hidup. Sehingga harga berkali-kali selalu di bawah HPP. Dimana supply itu menjadi offer yang sudah lama kita lihat. Kenapa offer? Karena sudah dua tahun yang lalu ada GPS yang offer dari kebutuhan. Makanya waktu itu saya mengusulkan ada cutting vertikal. Dari mulai induk umur 60 sampai dengan 20 minggu, itu cutting rata. Nanti tidak akan ada masalah lagi seperti ini. Jadi menyelesaikan sekali masalah, tapi untuk jangka panjang. Tetapi kalau hanya cutting-cutting HE ditunda, akhir yang 50, itu hanya sesaat. SE-nya bagus, Pak. Tapi coba lihat. Itu kalau baru berjana 50 persen, berarti kan mereka beralasan macam-macam. Karena waktu kita terakhir di Bogor, ada dari GPPU mengatakan 40 juta itu susah loh mengeluarkan dulu. Masalahnya bukan di 4 jutanya. Jantannya yang tadi Pak Dirbit bilang, sekarang pangkas saja semua jantannya dulu. Supaya apa? Betinannya nggak bisa bertelur atau mandul, katakanlah. 63 persen apa itu sudah bagus menurut Pak Pak Juni dari target? Ya belum, Pak. Kalau menurut saya belum. Karena SE itu kan surat dari dirjen, menteri saya katakan itu presiden yang minta. Karena menteri itu tangan-kanannya presiden. Jadi kalau presiden sudah perintah dengan SE itu, tidak dilakukan 100 persen langsung. Katakanlah hari ini diminta. Harusnya minggu depan itu sudah selesai. Entah itu mau dibuang ke laut atau apa, karena faktornya selama ini adalah itu. Tapi kalau ditunda-tunda dengan alasan saya belum ada pasar, kenapa repot-repot peternak rakyat saja berani bagi-bagi ayam? Gratis lagi. Benar, sudah dilakukan penyerapan. Tetapi jangan lupa, penyerapan juga harus perlu dikeluarkan untuk disalurkan kepada masyarakat. Bukan menyerap itu kalau surat hanya nyimpen kok, enggak. Makanya harus ada keran buka dan keran tutup, gitu loh Pak. Katakanlah bulan ini ada penyerapan, karena offer ya. Bulan depan itu tetasan ayam harus dikurangi, supaya Pak, offernya ini bisa keluar ke masyarakat. Tapi kalau setiap bulan cikinnya sama, masuk BUC sama, penyerapan ini kan kena biaya, ya mereka ya repot kalau enggak dikeluarkan. Memang ini yang penting begini Pak, SE ini memang tadi disampaikan Pak Dirjen, saya setuju karena memang itu yang meluarkan Kementan, sebatas mana kemampuan Kementan dalam mengawal. Tapi faktanya itu memang Pak Dirjen yang lama pun sudah bilang, kita terbatas personil. Harusnya itu diakui oleh pemerintah Kementan, Kementan, terus keminta ke Pak Daniel atau Satgas Pangan supaya dibantu. Selama pengawasan kating, pengawasan akhir yang tidak ada dari kepolisian, dari Satgas Pangan, yang memang dia punya tugas yang benar-benar mengamankan pangan, ini tidak akan selesai Pak. Karena SE itu nanti begitu sudah selesai tanggalnya, tidak akan selesai hasilnya Pak. Karena umur ayam ini kan tiap minggu nambah. SE-nya dikeluarkan, nambah lagi, umur seminggu lagi kan harusnya dia dipangas lagi. Tapi kalau ada keterlibatan langsung, malah saya minta tolong Pak Daniel mungkin ini, ya kita, karena kalau Pak Dirjen ya, tidak berani mengatakan saya menyerah. Tidak mampu menyerah. Nah, kita ini kerjasama, gitu aja Pak. Karena kalau nggak begitu, nggak selesai-selesai Pak. Sudah 2 tahun, Pak. Untuk SE yang sekarang sudah melipatkan asosiasi perunggasan loh Pak Parju. Jadi sejauh mana sekarang? Saya yang di Jawa Tengah tak dikabari, tapi kalau yang kemarin bulan September 2 lalu saya dikabari, sehingga waktu itu saya ngasih kembali dari Jawa Tengah, segini itu saya ngawasi semua bentuk-bentuk ini. Itu bisa mengawasi sejauh. Terima kasih sudah menonton.